Lepas dia guys Udah berapa lama kita terbang ini Oke guys Kali ini kita mau coba baterai ini baru Resend 4S 4000mAh Kita mau coba di pesawat Finwing Twinmotor nih 1700kv Emax 2306 Prop 5 in 3 blade Pesawatnya segede ini guys Kita coba dapet berapa jam dia Oke GPS sudah lock Angin juga enak Kita mau terbang Keliling-keliling dekat pantai ini Kita di pesisir pantai aja ya Jangan jauh-jauh Karena kita lagi ngetes baterai Pilot kita To the moon Oke Vista Keren Cek dulu Kita take off Wuhu To the moon Smooth RTH tes Oke guys Kita crossing santai nih Sudah buat kursi Kita crossing kesana Kita take off Di voltase 4,7 volt Seperti dilihat itu Nah ini udah take off Kemudian drop ke 3,7 volt Kita mau tes RTH dulu guys Jadi sebelum tes baterai Kita wajib untuk tes RTH nya Nah kita akan crossing santai Dekat-dekat sini Untuk ngetes berapa lama endurance dari baterai Ini guys Ini listen 4S 4000 mAh Nah untuk flight time Ada di pojok kanan bawah Itu Nah itu agak ketutupan dikit dia Itu gedip-gedip Teman-teman bisa lihat Nah untuk baterai ada di atas Dan untuk konsumsinya ini Waktu mode crossing di 3A Bisa teman-teman lihat Speed rata-rata di 40 km per jam Nah ini kita udah crossing Karena signalnya gak bagus Intervensi Kita akan RTH disini Karena gambarnya udah hilang Nah kita akan balik guys Nah ini kita sedang crossing Jadi dia kalau mode crossing itu Konsumsinya di 3-4 ampere Dengan kecepatan 40 km per jam Nah jadi tergantung kita ngikut angin atau enggak Cuman ini angin ternyata di pesisir agak keras Jadi goyang keras pesawatnya Nah sekarang kita pakai mode horizon Terbang santai Gak pakai crossing lagi Itu throttle di 50%an Teman-teman bisa lihat Speed naik turun di 50-70 km per jam Nah disini target kita sih Nguras baterainya sampai 3,0 Eh enggak 2,8 Kita akan keras sampai benar-benar habis Termuter disini Dan itu baru 3,5 Konsumsi mAhnya baru 1500 mAh Belum setengahnya ya Ini tika crossing-crossing aja disini Santai Konsumsi mAhnya masih 1700 Baru di 3,4 volt Ini baterainya masih setengah ini Tapi kita enggak bisa kuras sampai 4000 habis Paling kita habisnya di 3000 sampai 3500an dia Nah itu udah 2000 mAh guys Masih di 3,4 voltan Ini sepertinya daerah sini Intervensi itu teman-teman bisa lihat Tiba-tiba signalnya ngedrop guys Nah kita terbang lagi Nah itu kita agak ngebut tadi Dapatnya 6 ampere Nah udah 2400 mAh Di 3,2 volt Nah ini udah mulai habis nih Baterainya Kita lanjut lagi guys Sampai dia 2,8 volt Nah itu udah hampir 3000 mAh itu 2700 mAh Di 3,1 volt Nah itu udah 3,0 guys Bikit lagi target kita sampai Di 2,8 Flag time udah 40 menit guys Itu di pojok kanan bawah Nah ini udah 29 guys Kita mau prepare untuk landing aja ini Biar safe Nah itu udah 3000 mAh konsumsinya Sudah 2,8 Itu 2,7 tuh Nah di sepojok kanan bawah Udah 45 menit tuh Nah bisa kelihatan nih Sekarang kita landing guys Oke kita landing dengan selamat Mantap Oke kita landing guys Up dikit up dikit Up 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 Wuhuu Mantap Sukses Di 2,8 Udah ngedrop banget baterainya Mantap 45 menit Oke lah Kita tadi startnya di 4,8 ya 4,08 ya Iya 4,08 Berarti masih ada spare 2 sebenarnya Wuhuu Jadi ini dapetnya 45 menit Nah harusnya bisa lebih sih Karena tadi startnya gak penuh baterainya Oke nice Sekarang kita cek Baterainya panas apa enggak Oke cabut baterai Kita cek Apakah baterainya Anget Manteng dia baterainya Mantap Kemarin di drone 3 inch Kita coba dapat 16 menit Disini dapat 45 menit Baterainya juga gak full nih Tadi lupa ngecasnya sampe full Oke dah mantap Keren Wih mantap guys Baterainya Tuh Tadi landing gak panas Ini udah agak anget Mantap Keren Tadi changer Tadi Ayah Tadi Berenia Tadi